Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banwa kembali ke hadapan Anda. Komisi 1 DPRD Banjar memanggil manajemen XL untuk dimintai klarifikasi perihal dugaan pendirian tiang telepon tanpa izin. Laporan pendirian tiang XL Home yang berdiri tanpa izin dan dikeluhkan warga di Kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, langsung direspon Komisi 1 DPRD Banjar yang menggelar rapat komisi bersama pihak terkait. Selain laporan dari warga, Komisi 1 DPRD Banjar menemukan pendirian tiang internet berkecepatan tinggi tanpa izin tersebut diperkuat dari keterangan lurah setempat hingga Dinas Perizinan Kabupaten Banjar. Wakil Ketua DPRD Banjar, Syedan Fahmi, menyatakan, sesuai dengan mekanisme yang ada, bahwa pendirian setiap bangunan harus melewati proses perizinan terlebih dahulu. Di samping adanya kewajiban, adanya pembayaran retribusi ke pemerintah daerah. Karena ada kewajiban dari pengusaha Excel Home itu membayar retribusi ke pemerintah daerah dan itu belum dilakukan oleh pihak Excel. Artinya ini pelanggaran? Kita tidak menyebutnya ini pelanggaran sebetulnya. Nah, lebih kepada soal komunikasi saja, ini perbedaan persepsi, karena mereka juga masih debatable di Banjarmasin, karena Excel Home ini kan selain di Kabupaten Banjar, mereka juga sudah melakukan pemasangan tiang di Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Banjarbaru. Head Region XL Council, Indra, membantah pembangunan tiang ini bukan tanpa izin, melainkan masih dalam proses pengurusan perizinannya. Pihak mengaku pembangunan tiang Excel Home sudah dimulai dari wilayah Banjarmasin Timur dan ternyata bersentuhan dengan wilayah Kabupaten Banjar. Kenapa belum ada izin, sebenarnya itu semuanya proses. Hanya karena irisannya, kita kan mulai dari Banjar Timur. Nah, ternyata bersentuhan dengan area Kabupaten Banjarmasin Timur. Ya, berapa yonet Pak tiangnya yang dibawah? Kalau tiangnya kita itu teman developer ya, yang tau persis ya. Kalau dari si teknikalnya, dari si teknikalnya. Di berapa titik Pak? Kalau titik kita ada di dua perumahan. Di perumahan di dalam sakti sama satu lagi itu yang ini, yang di sampingnya. Yang masuk ke Kabupaten Banjar ya? Iya, masuk ke Kabupaten Banjar. Berdasarkan pertemuan tersebut, pihak manajemen Excel Home berjanji untuk mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. Ahmad Ramadhani, Banjar TV . Terima kasih. Terima kasih.